Jangan kelihatan ya Jangan kelihatan bocor-bocor Film murah mana ada yang nonton begini Maksud film begini-begini Jangan makan budget banyak dong Film budget mahal tuh apa aja sih Kalau mau bikin film lihat dulu nih Ini ada film-film dengan budget termahal di dunia Yang pertama Pirates of Caribbean Queen On Stranger Tides Film ini diproduksi dengan budget 403 juta 57 miliar rupiah Iya atau sekitar 403 juta dolar Amerika Atau 57 miliar Ini yang terbaru nih ya Film kedua adalah Avenger Infinity War Oh itu film mahal Menurut aku yang bikin mahal itu Ngegaji pemainnya ya Infinity War itu Itu film dengan budget 400 dolar Amerika Atau 56 miliar Dan film terakhir adalah Pirates of the Caribbean Dia lagi yang mahal ya Mahal juga Pirates of the Caribbean itu ya Tapi kan balik modal dia Tapi ditunggu sih Tapi ya mudah-mudahan sih Film kita ini bisa ditonton sama masyarakat luas ya Karena kita akan tayanginnya di Youtube aja Aku gak mau masuk ke bioskop Karena kan kayaknya gak mungkin masuk sih Iya lah kayak gitu Santai aja kayak gini Gue kasih rekomendasi film yang bisa ditonton Saat bulan Ramadan Film apa Om Andre? Film Selembar Itu Berarti Kayak pernah denger filmnya Temen-temenku Panggilin dong Panggilin Kita ngobrol-ngobrol dulu Nah Kayaknya aku tau deh Kayaknya waktu itu Masuk Iya pernah Halo Eh ini sudah lagi Halo Halo Silahkan Nah temen-temen saya nih Halo Eh tutup-tutup Sini-sini Lesehan aja Lesehan Sini-sini Sini-sini Nah ini deh Selombar Itu Berarti Kayaknya aku pernah denger Eh kenalin Duda satu persatu Dari kamu Kenalin namanya siapa Berperan sebagai apa Nama saya Rayyan Ferjatullah Valendias Saya berperan sebagai Dias Adiknya Kak Putri Yang selalu memperjuangkan Sekolah walaupun ditinggal Kedua orang tuanya Jadi itu Enggak mudah menyerah Enggak mudah menyerah Oke Halo Saya Nadine Saya sebagai penyisi Santrek lagu Selembar Itu Berarti Oh Kamu yang nyanyinya Iya Terus ada bapak-bapak ini Loh ini sutradaranya Bapak ini Kenalkan dong Halo Saya kayak gitu Saya Deddy Arianses Rejar Sutradara Selembar Itu Berarti Ini pasti putri Sebagai putri kan Iya betul Kau kan udah pernah ketemu Kau pernah ketemu Itu ngomongnya Soal-solembar Itu Berarti Tapi waktu itu belum tayang Nah ini udah tayang Udah tayang Ini udah tayang sekarang Hari ini Hari ini tayangnya Coba kita lihat lagi dong Color filmnya Format kakak untuk Pak Presiden Kakak gak mau Dia gak sekolah Cuma dia satu-satunya Harapan kakak Kasian ayah dan ibu Dias Dias harus mau Dengeri kakak ya Iya tak Mas Deddy Mas Deddy Ini film yang keberapa nih Pertama Ini film yang pertama Waktu dipercaya Mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-mem-direct film ini seperti apa nih Mas Apalagi ini film anak-anak kayaknya ya Sulit gak sih dalam syutingnya Karena anak-anak kan pasti jadwalnya segala macem Susahnya Men-samain waktu Sekolah mereka Iya Karena mereka sekolah Akhirnya kita syuting kemarin di bulan Ramadhan juga Bulan puasa Supaya pas lagi libur mereka semua Oh jadi bulan Ramadhan tetap syuting juga ya Iya Ande siapa namanya tadi Raihan 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 puasa Puasa Tetap syuting terus Tetap Hebat Iya iya harus begitu Harus puasa Harus puasa Berarti emang syutingnya tahun lalu ya Iya Dan sekarang baru tayang Baru tayang hari ini di bulan Ramadhan Selamat 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 Kemarin kita udah ngomongin panjang lebar soal filmnya Tapi mumpung ada Pak Sutradara disini Menurut Pak Sutradara Ada scene yang mana kah yang menurutnya yang paling dahsyat atau yang paling sulitan atau ada pendala Ada lima scene yang beruntun itu yang Yang biasanya kita waktu urut sil itu disitu gak ada yang bisa nahan-nangis Ada lima scene yang kita buat beruntun Dari mulai Nonton deh Nonton aja besok Nanti jadi penasaran Nanti jadi penasaran nonton besok Karena kalau diciptakan disini nanti besok gak nangis lagi Eh tapi tau gak sih ada dua orang Indonesia yang ternyata terlibat di film Avenger Infinity War Siapa? Ini merupakan salah satu film yang sukses di awal tahun ini Namun siapa sangka siapa nyana di balik kerennya film tersebut Ada orang Indonesia yang berperan di belakang layar pembuatannya Mereka adalah Ronnie Gani dan Reynolds Taurus D Ia berperan sebagai senior animator Atau yang bertugas untuk membuat karakter-karakter di film Avenger Infinity War Dan sedangkan Reynolds Taurus ini berperan sebagai creator technical director Lingkup pekerjaannya adalah simulasi Ia melakukan simulasi terhadap kostum otot dan juga rambut pada karakter Tapi film Selembar itu berarti juga gak kalah Keren mendapat Muri sebagai sutradara dengan jobdesk terbanyak Hah maksudnya apa itu? Ya kameramen juga ya Kameramen juga penulis taskah juga Editor Kenapa gak mau bagi-bagi sih? Belum nemu di Medan itu belum nemu yang satu case sama kita gitu Sama aku belum bisa Tapi kan jadi capek dong tugasnya jadi banyak banget Berapa total jobdesk yang diambang? 18 Waduh pantesan aja dapet rekor Muri 18 Suradara, kameramen, apa lagi? Script writer Talent Talent juga ikut main juga Pengarah makeupnya lagi Jadi bener-bener syuting sendirian? Tim ada kan? 6 orang kita syuting Syuting tim 6 orang? Ya, film ini 6 orang Wow Filmnya 6 orang Tapi hebatnya sudah meraup penonton terbanyak sebelum tayang Jadi karena udah tour ya? Kemana aja? Kita udah roadshow di 10 kabupaten di Indonesia Ada di Langkot, di Serdang, di Bunggol, di Cilacap Di Cilacap Total berapa kota? 10 kabupaten 10 kabupaten dan banyak banget yang udah nonton ya Tapi sekarang yang penasaran ini semuanya bisa nonton Hari ini Waduh Tapi soundtrack lagunya kayak gimana sih? Boleh gak dinyanyiin satu nada aja? Satu nada gimana? Kau wajari aku tentang hidup dan semua mimpi Hingga ku selalu tersenyum melewati hari Kau berikan aku satu semangat yang indah Sampai ku mengerti Selambar itu berarti Selambar itu sampai merinding Aduh luar biasa Ini saya ingin banyak sutradalanya hebat banget nih 6 orang doang timnya Itu 6 orang apa aja? Itu 6 orang Soal Boomer Sama Tim yang angkat aja 4 orang lagi angkat-angkat kameraku Angkat itu Lighting? Lighting ya Mereka cuma ngangkat aja Aku juga yang ngatur aja Mas Dedy juga yang ngatur lightingnya Kamera cuma satu? Ya satu Tapi kebetulan kita shootingnya Lightingnya kita gak begitu Ada bareng satu scene yang pakai lightingnya Yang lebihnya cahaya lampu lilin ya Lilin yang di rumah mereka itu lilin ya Itu aja yang dipakai? Gak pakai lighting Ini luar biasa Ada kerja keras banget ya Tapi ya bandera ya Kalau kayak film-film tuh Pasti ada sound effectnya ya Ini tuh ada Sebuah studio film Yang tidak diketahui asal-usulnya Meng-upload sebuah video Mengenai bagaimana mereka itu Membuat sound effect Dalam sebuah film Jadi dapat dilihat Mereka menggunakan Barang apa aja Bisa hemat biaya Untuk membentuk sound effect Yang keren banget Seperti menggunakan Tita dari kaset tape Efek suara hujan Dan lain sebagainya Tuh Suara kaki tikus Kalau yang ini ada info lagi Soal film Ada seniman yang mengubah Toko Avengers menjadi kartun Jidding merupakan seniman asal Austria Yang menyebut dirinya Sebagai desainer wajah Hal ini dikarenakan Dia senang membuat karikatur Dan berbagai karakter Ia membuat karyanya Dengan menggunakan photoshop Sebagai penggemar dari film Huge Jidding Kadang dengan spontan Mengbuat karakter dari film tersebut Kedalam karyanya Ini yang ada di Avengers Kita jalan Keren ya Kali dikaren Sebutkan dalam satu kata Kenapa harus nonton film selembar itu berarti Masing-masing Satu kata Karena film selembar itu berarti Memiliki banyak Banyak Satu kata sayang Banyak ya Satu kata Keren Karena film selembar itu berarti Memiliki banyak Pesan moral Banyak pesan moral Pesan moral Pesan moral Dua kata Gak apa-apa deh Menginspirasi Menginspirasi Lagunya sedih Lagunya sedih Lagunya dia lebih lagu ya Pasus sadara Inspiratif Inspiratif Jangan lupa tonton Film selembar itu berarti Hari ini Ini mulai tayang nih Tanggal 24 Mei Di bioskop kesayangan kamu Ayo kita apresiasi Karena film buat keluarga Dan juga anak-anak Tonton Aman semuanya Untuk segala umur Oke thank you Semuanya Sukses selalu buat filmnya Tapi ini ada Tayangan dari sahabat pagi Coba kita lihat Bang Andre Tehesti Mau Tolong Dilihatin lagi dong Keseruan dari Mantan personil Cherrybell Di pagi-pagi Net TV Makasih Banyak kok yang udah datang ya Kalau Cherrybell Personilnya langganan Banyak semua Nanti kita akan Kasih silah Satu satu ya Oke Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Sampai Bye Bye Terima kasih.